oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman bos bosku sekalian sahabat-sahabatku dimanapun bosku berada semoga selalu sehat-sehat ya bosku dan diberikan kelancaran keberkan serta kemudahan dalam menganis rezekinya amin ya Allah teman-teman kali ini kita akan mereview koleksi terbaru dari garasi kusuma kita ada katana geik tahun 2006 warna biru nopol ha surat-surat lengkap pajak on panjang dan untuk kondisinya 89% cat masih original ya cat masih original dipastikan kalau cat original itu bodinya kaleng full kaleng ya bosku no dempol unitnya sudah ada di depan kita dan kali ini kita akan mereview serta menjual ya bagi semua siapapun bosku yang melihat video kali ini saya doakan semoga apa yang diinginkan tercapai dengan mudah dan berkah atas seizin Allah dengan sesuatu yang terbaik yang bosku inginkan entah bosku pengen katana tapi dananya belum mencukupi semoga dicukupkan oleh gusti Allah dan semoga keinginannya yang diinginkan tercapai ya gitu ya bosku ini motivasi buat bos-bosku semua yang menonton video kali ini tetap semangat jaga kesehatan cari rezeki yang berkah barokah halal agar semuanya itu hasilnya memuaskan gitu ya bosku nah katana ini kondisinya standar original ting-ting ya bosku kemarin dua minggu yang lalu kita juga dapat katana nopol B sekarang katana nopol H ya warnanya sama-sama biru last edition juga tapi beda plat teman yang kemarin itu plat B itu laku kekebumen yang ini plat H nah monggo yang nyari katana last edition edisi terakhir ya edisi yang berbeda dengan katana-katana pada sebelumnya because sebab mobil ini cukup langka teman-teman rare item langka ya kalau melihat di pasaran itu katana 2006 agak langka teman-teman susah carinya dan apalagi dengan kondisi yang istimewir kiwir-kiwir orisinil kintil-kintil seperti itu kita ada teman-teman ready stock katana 2006 ini 2006 bukan 2005 2006 versi yang lebih mudah satu tahun daripada versi 2005 tentunya kondisinya juga standar interior original buat dicat kaleng semua orisinil pasti banyak orinya velgnya standar ori nah kecuali kenal potnya teman-teman kenal pot ini bisa kita buatkan apabila nanti cocok ya antara kita dan bosku yang meminang mobil ini jadi yang penasaran dengan mobil katana ini bisa ikuti reviewnya sampai akhir karena kita akan menjelaskan spesifikasi mobil ini kita akan memberikan interiornya gambaran interiornya video interiornya kolong-kolongnya seperti apa kondisi mesinnya seperti apa talangan kemudian kita akan membocorkan harganya di akhir video di akhir video dan di deskripsi jadi saya berikan nanti deskripsi itu jangan lupa dibaca ya bufu deskripsi di bawah video ini loh nanti jangan lupa dibaca agar tidak ketinggalan agar tidak ketinggalan informasi penting yang saya sampaikan ketika luput di video nah saya sampaikannya di deskripsi seperti itu langsung saja kita akan mereview nah ini enak ini segmennya mobilnya kecil ramping jadi kita langsung review bodinya bodinya yang menjadi salah satu nilai jual dari katana 2006 yang satu oke kita cek bodinya ini ya teman-teman ini kap mesin kaleng ya kap mesin tidak ada ragat sama sekali catnya bagus gincelong garis patahan ini juga masih original tidak ada dembol sama sekali keling ini lurus ya bagus sampai pojok sana lempeng kemudian karet-karet disini ada tulisan Suzuki way of life original Suzuki yang mana cukup langka ya teman-teman menemui hal-hal seperti itu hal-hal kecil yang mana tidak banyak katana tersematkan sticker seperti ini juga inspeksi OX PT Indomobil Suzuki Internasional masih utuh ya teman-teman ini titik-titiknya itu masih ketemu teman-teman kap mesin catnya original ada sedikit bulak karena catnya habis nah kemudian talangan ini talangan dari bawah sampai atas sampai belakang sana masih lempeng semua seperti itu teman-teman ini kita review detail aja karena mobil ini bukan mobil restorasi kita perlihatkan detail ini sealer original Suzuki sampai belakang masih lempeng masih lempeng kaleng kaleng original catnya ini garis bullhead masih original kaleng ini garisnya masih original ini catnya sudah terkikis kemudian untuk bagian lampu teman-teman ini lampunya kaito original jepang grillnya juga masih original ini kaito original ini bembernya sepet tapi gak kelihatan ya teman-teman gak kelihatan sekilas warnanya sama untuk lampu sen dan kota dia tokai denso original kolong 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 kolongnya bersih teman-teman karena mobil ini habis kita detailing kita salon kita poles kita bersihkan ya semua all in jadi mobilnya benar-benar fresh seperti itu baik lanjut di sisi kanan ya teman-teman nah disini juga ada lampu sen ini yang lupas lampu sen tokai denso ini ada fender set body molding fender body molding ini utuh semua ya set skit ini set skit nya ada sedikit sobek tapi ini ori kemudian di sektor kaki-kaki mobil ini menggunakan ban brickstone 205 65R15 dengan valve original yang sudah dilengkapi dengan weld doff serta botnya bot 5 ya teman-teman ini katana 4x2 kemudian kolong-kolong nah kolong-kolong tanpa pelingkut teman-teman masih utuh tidak ada keropo sama sekali total ya tidak ada keropo sama sekali teman-teman lantai sasis utuh semua istimewa ya nut-nut bawah keling-keling last titik masih utuh semua bagus ini teman-teman utuh ya biasanya katana itu rentan keropos di bagian sini di bagian bawah lantai di bawah lantai situ ini kemarin mobil kita buka biak untuk interior karpet kita bersihkan biasanya kita lihat lantainya utuh juga nanti yang mau video dokumentasinya bisa saya kirimkan untuk bukti saja teman-teman ya biar customer semua percaya kemudian di bagian sini nah ini utuh teman-teman ya utuh tidak ada keropos sama sekali kolong-kolong utuh ya sewarna dengan bodi tidak ada pelingkut dan masih terjaga ke utuh hanya keasliannya sampai detik ini nah kita lihatkan talangannya dari sisi belakang titik semua teman-teman untuk bodinya original semua teman-teman sepian standar ori disini ada talang air eh talang air talang air untuk bensinnya ada di sisi kanan masih ada titik-titiknya ya masih utuh kemudian talang bagian belakang utuh juga teman-teman masih nitik full istimewa kita ketak bagian belakang wow full kalang semua ya istimewa ya untuk bumper belakang kita bisa lihat bersama-sama lampu original lampu original platnya pajak bulan sembilan baru pajaknya panjang kaki-kaki kolong-kolong kaki-kaki seperti ini teman-teman masih utuh ya masih utuh sekali teman-teman tidak ada netes oli tidak ada rembus oli tidak ada rembus gardan benar-benar kering kerontang untuk ban bagian belakang dia pakai ban dan lamp SP sport ini banyak juga sudah tua sih tapi tidak masalah kelengkapan mobil ada semua oke bagian sisi kanan ini ada seperti teman-teman disini tetap kaleng seperti itu teman-teman untuk kondisi kolong-kolong juga sama persis utuh teman-teman masai semua teman-teman istimewa istimewa teman-teman untuk penampakan dari sisi belakang kiri seperti ini saya perlihatkan anginnya cukup seju ya teman-teman menambah semangat saya untuk mereview mobil yang satu ini untuk dari sisi kiri seperti ini untuk dari sisi depan kiri seperti ini teman-teman ya istimewa ya untuk dari sisi kanan mobilnya rapi bersih ya sangat amat terawat masih enak ya yang di sisi belakang utuh ya teman-teman pintunya masih enak istimewa teman-teman untuk engsel-engsel pintu semua masih original belum dirubah ya oke kali ini kita bahas di sektor interior bismillahirman rim untuk door trimnya semua original seperti ini ya teman-teman ada perbedaan di katana 2006 dia door trimnya beige sini ada sedikit stitching kulit ada handle tangan buka tutup pintu dan masih engkol kemudian di bagian jok bisa kita lihat bersama-sama joknya original masih kencang masih empuk jeru ya masih empuk empuk ini masih enak diduduki ya jok katana itu enak diduduki teman-teman masih original semua tidak ada sobek tidak ada robek tidak ada kempes-kempes sama sekali masih benar-benar tebal dan terawat memang ya kita akui jok katana ini sangat awet sekali teman-teman benar-benar awet istimewa begitu pula di bagian belakang joknya juga masih original utuh ya hingga ketulang-tulangannya utuh semua door trim juga utuh plafon utuh semua tidak ada robek tidak ada lecet sunfizer kanan-kiri utuh semua oke bismillah kali ini kita akan review di bagian interiornya untuk dashboard original teman-teman disini ada aksen wood panel AC dingin karena dia sudah upgrade punya nya avanza pakai kondensor dan kompresor avanza jadi lebih dingin dan sejuk untuk head unit single dean transmisi lima speed untuk ini angkanya masih tertera ya masih bagus karpetnya original setirnya original kilometer tertera 86.000 isi AC dashboard biasanya di bagian sini pecah ini masih utuh dan di bagian pojok isi AC masih utuh disini ada logo Suzuki cuman untuk hand gripnya aja ini teman-teman yang kalah masih utuh semua kecuali ini ada sedikit minus di bagian hand grip dia faktornya mungkin kebanyakan dipegang jadi dia kalah usia oke kali ini kita nyalakan posisi pintu terbuka untuk starter starternya top chair ya top chair kita nyalakan AC AC nya langsung dingin teman-teman untuk transmisi enak ini sangat sepan sekali teman-teman 5 speed kita cek untuk ruang mesinnya baik teman-teman kali ini kita akan review di sektor ruang mesin mesinnya pakai standar F10A 1000 cc ya yang super bundle super badak dan tidak dilakukan lagi durability nya dan ketahanan bahwasanya mobil ini awet teman-teman mesinnya dapat diandalkan di segala medan di segala cuaca tapi yang perlu kita pungkiri bahwasannya mobil ini temperaturnya gampang naik karena 1000 cc ya itu mudahal yang wajar jadi ketika kita pakai mobil ini kondisi AC on ya kita harus perhatikan betul untuk temperaturnya kinerjanya seperti itu namun untuk disini kondensor dan kompresor sudah di upgrade pakai punya Avanza jadi lebih dingin ya teman-teman suara mesinnya halus halus ya disini ada dongkrak sudah poster rem aki kering karburasi tidak merebut sama sekali penistirkan normal pengisian normal untuk mesinnya sehat teman-teman asli sehat sekali mesinnya istimewa baik begitu saja teman-teman review saya tentang Suzuki Katana GX2006 yang satu ini mobil ini kita buka di 110 juta masih bisa nego negonya tipis bosku negonya tipis bagi yang berminat atau ingin lebih lanjut menghubungi kami silahkan hubungi nomor whatsapp 085 712 713 555 di save aja teman-teman mas boy Katana gitu ya untuk lokasi kita ada di Kecamatan Bergas Kabatan Semarang Jawa Tengah yang ingin memantau atau melihat langsung detail mobil ini langsung bisa mampir ke rumah cek sepuasnya tes drive dengan gratis dan enjoy ya teman-teman enjoy dinikmati sambil ngopi-ngopi dan kita saling sharing berbagi ilmu tentang perkataan perkataan oke begitu saja teman-teman saya pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat untuk bos 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 kalian jangan lupa klik tombol subscribe bila anda suka follow instagram kami at garasikusuma dan tiktok kami at garasikusuma terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati